Halo selamat malam, perkenalkan nama saya Arifah Rurwaji, saya beresal dari PT Sinek Metrodata Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan produk overview dari Teltonika. Teltonika salah satu brand yang berasal dari negara Lituania. Saat ini, Teltonika telah 21 tahun menjalankan bisnis of IOT dan telah menjual 70 different product di 150 lebih country. Teltonika juga mempunyai 17 office di 11 country dan lebih kurang 900 karyawan. Produk yang telah dideploy saat ini mencapai lebih daripada 9 milion. Headquarter of Teltonika berada di Pilnus in Lituania dan Indonesia salah satu brand office yang ada untuk produk Teltonika. Teltonika, Teltonika router mempunyai produk untuk manufakturing. Famer dokumentasi berikut adalah web UI dari interface Teltonika, atau disebut dengan root service. Tampilan produk Teltonika. Tampilan produk Teltonika sangat simpel. Untuk pertama kali adalah status network system dan service dan lockout. Di sini ditampilkan berapa persensi view loadnya, wirelessnya apa, lokal networknya berapa, dan mobile signal berapa, ketahuan ataupun dari mobile. Teltonika statusnya berada di dashboard. Teltonika mempunyai operating system yang diberikan nama rootOS. RootOS itu salah satu operating system yang user friendly dan simple untuk Teltonika router. Dan dia mempunyai juga multiple VPN dan dia ada security nya, dia ada encryption nya, dan software juga fiturnya di update dari pada tiap bulan. Dan juga isi connection. Dikarenakan rootOS ini berbasiskan Linux, sehingga dia fleksibel dan memigrasi daripada device ataupun platform lain lebih mudah. Berikut adalah tampilan dari pada RMS, atau yang biasa disebut remote management system dari Teltonika. Di sini, di dalam RMS kita bisa memonitor dan memanage all Teltonika networking device. Berikut adalah salah satu tampilan dari pada RMS. Sebelah kiri itu kita bisa tampilan dashboard, manajemen, user, file, report, dan service. Dan tampilan tengah ini adalah top control menu. Kita bisa melihat statusnya dan modelnya apa, network statusnya bagaimana, connection tipenya apa, firmware berapa, dan informasi update nya. Dan di bawahnya bisa dilihat dia ada device map. Kita bisa mengetahui produk Teltonika ini berada dimana. Dan sebelah kanan itu kita bisa mengatur panel daripada RMS. Fitur-fitur dari RMS adalah unified control. Kita bisa manage semua produk Teltonika device di dalam satu single platform. Dan dia ada static display. Dia otomatik generate charts untuk monitor historinya daripada device activities kita. Dan dia juga multi konfigurasi. Kita bisa save device konfigurasi as profile dan auto upload to select device. Dan dia device manajemen pula. Kita bisa meng-remote produk Teltonika tanpa IP public dari produk Teltonika. Dan bisa juga remote foto update. Kita bisa ada fitur update dari Teltonika itu hampir setiap bulan. Dan tanpa mengganggu atau interrupt dari produk tersebut. Dan juga akses to other device. Kita bisa memanage lebih daripada satu device Teltonika di dalam satu web UI atau web user interface. Teltonika juga mempunyai produk support ataupun knowledge base ataupun dokumen. Itu sangat lengkap sekali. Bisa kita lihat ataupun kita akses di dalam wiki.teltonikanetwork.com Berikut salah satu tampilan daripada wiki knowledge base dari Teltonika. Salah satunya produk RUT955. Di situ sangat mudah sekali kita mencari sebuah dokumen bagaimana channel menginstall. Terus konfigurasi sampelnya. Sertifikan approvalnya. Produk change notifikasi. Skenario dari produk RUT955 seperti apa. Mau jadikan seperti apa. Dan di situ juga ada di bagian network kita bisa melihat tuh. Di dalam situ terdapat mobil dan seluler. Di situ ditampilkan berbagai macam produk Teltonika router maupun gateway. Teltonika juga sudah support untuk modem gateway 4G daripada untuk produk industrial. Berikut adalah industrial LG LTE gateway dari produk Teltonika. Ada 4 macam yaitu TRB140, 141, 142 dan 145. Kalau TRB140 itu dia mempunyai CAT 4. Dia sudah gigabyte ethernet interface. Tetapi kalau TRB141 dia hanya LTE CAT 1. Dan TRB142 dia mempunyai LTE CAT 1. Tetapi dia mempunyai interface pula untuk RS232 atau kabel serial. Biasanya digunakan untuk kabel serial atau connecting to Rangkat IoT. Dan kalau TRB145 itu dia sudah support LTE CAT 1. Tetapi dia interface nya sudah support RS485. Saat ini sih best seller dari produk LTE gateway Teltonika yaitu adalah TRB140. Nah disini adalah business case dari TRB untuk gateway. TRB biasanya dipakai untuk industrial dan automation. Biasanya sih biasanya digunakan untuk industri far.0 untuk remote management ataupun monitoring. Dan dia juga biasanya digunakan untuk smart metering solusi. Maupun power automation atau renewable energy. Energi. Berikut adalah portfolio dari pada router 4G industrial yang digunakan oleh Teltonika. Untuk router kita mempunyai 3 macam. Yaitu root 240, root 950, dan root 955. Root 240 sudah support CAT 4. Dan dia hanya mempunyai 1 SIM card. Dan dia hanya mempunyai 1 SIM card. Sudah support juga untuk access point maupun one file upper. Kalau untuk RUT950, dia sudah support untuk 2 SIM card. juga dan sudah terkoneksi dengan akses point pula. Kalau RUT955 ini dia sudah support dengan 2 SIM card juga. Tetapi dia dilengkapi dengan interface RS232 atau RS485. Dan biasanya LTE RUT3 series router bisnis case nya dapat digunakan untuk backup atau remote blocking. Biasanya buat backup karena dilengkapi oleh SIM card. Dan sudah support untuk 4G LTE. Biasanya dipergunakan untuk industrial, seperti brand. Di brand kan biasanya hanya satu koneksi. Dan kita bisa memakai Teltonika root series, Sebagai backup karena dilengkapi oleh SIM card. Dan bisa juga digunakan untuk public transportation. Karena dia sudah jangkauan wifi connectivity nya itu lumayan jauh. Dan concurrent user lebih kurang 100 user. Dan biasa juga digunakan untuk ATM atau post connectivity. Karena dia sudah support one file upper. Dia sudah support SIM card. Dan dia juga ada akses point nya. Dan yang sering kita temui adalah gaming atau pending machine solution. Biasanya di time zone. Ada perangkat untuk game. Dan dia perlu koneksi untuk internet. Dan bisa agar bisa kita kontrol pulang. Langkah tersebut atau alat game tersebut. Itu biasanya bisa digunakan Teltonika. Saat ini sih Teltonika produk lebih banyak digunakan untuk remak backup. Saat ini yang paling populer adalah SD1. Nah, salah satunya Teltonika juga bisa digunakan untuk sebagai backup. Dari produk SD1. Ataupun internet. Yang digunakan di branch-branch. Biasanya hanya dilengkapi oleh satu branch. Dan koneksinya hanya MPLS ataupun internet saja. Dan itu mahal. Biasanya digunakan backup pula LTI 4G SIM card. Biasanya digunakan seperti perangkat-perangkat modem. Untuk internet. Terima kasih. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan tentang produk Teltonika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.